ini berdua tuh seperti dekat banget ya gimana sih biasanya kedekatan kalian berdua nih makan bareng bercanda bareng jadi friend mama coba untuk masuk ke dalam dunia anak-anak sekarang mereka juga kecung mama juga update jadi kita coba jalan setengah dan betul-betul mama berusaha supaya tetap nyaman diantara mereka surhat-surhatan soal pacar baju kerja kerjaan dompet kosong contohnya nih mas Rafa ini usia sekarang mama ini yang harus paham banget diatasnya Rafa tuh ada tiga kakaknya jadi mama sudah melewati fase 9-4-9-6-2000-2003 jadi mama udah tahu banget dari mulai mama yang sering bertanduk sampai pada akhirnya mama sekarang oke terus mama ini katanya anak-anak ada dua sebutan waktu mereka masih kecil-kecil mereka panggil mama mama mau tertarik karena mama sangat stress kalau sudah dipanggil nama panjang nama-nama pasti akan gitu tapi kalau lagi pas parah banget lupa namanya anak-anak panjang kan jadi nomor satu kamu siapa kamu kamu siapa kamu namanya pernah kayak gitu Rafa pernah sama mama rafa pernah sama mama rafa pernah sama dia devara begitu selanjutnya jadi mulai pakai hitungan angka jadi mama betul-betul coba untuk masuk ke diri yang lainnya mama sama Rafa deketnya silahkan jawab dulu seperti apa kedeketan tapi maksudnya kedeketan itu ya esensi dari anak dan ibu itu akan selalu ada gak akan bisa hilang lah cuman dibuat senyaman mungkin antara anak dan ibu karena kenyamanan itu bisa menjadi modal utama untuk membuka semuanya oleh mereka gitu komunitasinya kepercayaannya dan juga lain sebagainya itu sih yang bisa ditakani dari hubungan aku sama aku mama kasih mereka 1,2,3,4 kebebasan untuk bergerak kebebasan untuk melakukan segala sesuatunya agar mereka bisa melatih tentang hati hidup dan bertanggung jawab pada diri mereka anak sekarang itu bukan tipunya seperti mama jaman baru kali masih kecil regenerasinya jauh dari diri kalau sekarang kita mau ikuti emosi setiap hari rambut mama ubahnya udah selesai jadi sekarang mama coba kasih mereka space mereka sendiri yang memilih dan menarik mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dan tidak yang penting mama ingatkan yang pertama adalah sakit dan pertama adalah bersyukur karena dengan bersyukur sampai dengan sekarang mereka bisa menarik seakan nikmatnya orang-orang luasnya kedua mereka harus saling kompak sayang dikunci dengan yang lain dan perlu selalu jejak di bumi karena di atas langit pasti ada jangan pernah kalian merasakan bahwa kalian sudah merasa hebat sekarang belum, mama tidak pernah merasakan itu mama terus belajar eh mama belajar loh sama mereka belajar loh sekarang bagaimana arti kehidupan sebenarnya rafa ini adalah teman curhatnya mama jadi karena kita saling tau dengan yang lain gitu rafa tuh cepat membaca situasi jadi kalau rafa tau misalnya mama diem oh oke, mam kenapa? kita tau, mam bisa gini yoke? dan sampai dengan sekarang ini sampai dengan butik ini rafa kalau ketemu mama tidak pernah ada seorang kelas tidak pernah ada, orang nggak pernah jadi kalau ada apapun saya juga melatihkan anak-anak saya yang lain selalu disampaikan dengan bahasa yang lain dan akhirnya terbawa dengan dengan tabiat sehari-hari ini dan dia selalu ke mamanya dia cari mamanya sendiri nah melihat anak-anak semakin besar gimana sih perjuangan mama ira tuh menjadi single mom bagi anak-anak gimana tuh? kamu aja yang ngomong mama ira kelihatannya sih pasti ya pasannya panjang lah untuk mama bisa menerima, untuk mama bisa berjuang sampai mama terbiasa sampai mama udah punya apa ya, target melebihi gitu semua gitu jangan melihat single mom lagi tapi melihatnya lebih ke melakukan sepisa mungkin aja semaksinya mungkin buat anak-anak dan buahnya gitu pastinya tuh pasannya panjang kecil, kakak-kakak kecil sampai sekarang melihat anak-anak besar aku sama kakak-kakak yang lain yang tadi mama bilang memang ada pasannya dimana mama suka marah dimana mama udah gak suka marah-marah sampai kalau marah akhirnya gak jadi marah dan segala-galanya itu udah melewati hasil beragam dan itu butuh waktu dan itu butuh waktu apa namanya butuh silergi lah dari kita semua dari anaknya dari emaknya juga dari kita komunikasi dan segala macam anak-anak sangat mengerti kok mamahnya tetap berjuang sampai dengan sekarang mamahnya bekerja mereka tahu kok ya seringnya mama laporan mas, mama syuting mas, mama seri mas, mama seri sama pante kika cerita nah sekarang ini temani mama dia benar temani mama kerja juga cari uang jajan juga iya kan tambah-tambah uang jajan lebih tepatnya pak transfer lah jadi kita maksudnya kita saling menghargai bahwa hidup itu kita perlu jalani dengan hati yang betul-betul kuat strength itu ya struggle kita struggle nih sekarang betul menghadapi segala sesuatunya ya wuh, semua di luar sana banyak banget tapi kalau kita betul-betul bisa menjalannya dengan lebih bertanggung jawab kita lebih soal dengan yang lain saling mengingatkan mesti mestinya komunikasi terjalin yang baik dan semuanya akan lebih baik dan mereka sangat-sangat sering mengingatkan mama terutama mama ini kan agak bakat ya eh kalau udah kerja tuh suka lupa makanya makanya sudah terlambat belakang ini hampir tidak pernah dikoreksi karena mama katanya berdikurus 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 dan melihat anak-anak menjadi sukses ada yang menjadi pengacara ada yang dokter gimana sih rasa bangga kalau mama Ira tuh ke anak-anaknya tidak ada orang tua yang jadi bandar sama anaknya anak itu sejalannya anak itu berkat rahmat yang sudah diberikan dititipkan diberikan untuk kita sayangnya besarkan dan menjadikan dia jadi anak-anak senang dan menjadikan dia idealnya seperti itu saya selalu melihat anak-anak itu berprestasi bukan karena mama dan papa berprestasi karena kehidupan mereka di tempat yang dibuat kehidupan yang membuat mereka semakin tahu arti kemandirian mereka berjuang sedemikian rupa untuk tidak berusaha untuk tidak membuat papa mamanya susah tidak membuat papa mamanya kecepat dan ini adalah bentuk proses pembelajaran dalam kehidupan dan saya juga mewakili papanya papa Arianto dan Mang Dilala juga bisa kami sangat menghargai semua dari payah besar namanya tapi mendekat lain yang berhasil mungkin mas sedikit mas selama membesarkan anak-anak mungkin ada beberapa orang tua yang menaruh jatuhnya adalah impian atau obsesi kepada anaknya mungkin menaruh gak sih kepada anaknya misalnya pengen jadi pelacara cita-citanya mama tetap marah sekolahin anak-anak merasa obsesi atau keinginan cita-cita mau buat anak-anak tapi masih fase kayak gitu dulu kalau saya jawab pasti rapasa ketawa enggak pernah jadi gini mama tuh ya dari kecil makanya saya bilang tadi sempat waktu kita lagi kita tuh open management jadi dari kecil anak-anak saya kasih saya dan papanya dalam hal ini juga sekarang ada Lala juga memberikan anak-anak kesempatan semaksimal mungkin untuk memilih apa yang mereka yakini bahwa mereka suka dan ikbati obsesi dalam tanda putih sebagai orang tua itu adalah ingin melihat dan selalu ingin merasakan kebahagiaan 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 itu pada saat cerminan apa ya cerminan anak-anak bahagia dan anak-anak bahagia terobsesi itu ya pasti semua orang dimanapun tapi kalau Kalista akhirnya jadi lawyer terus akhirnya Farah sekarang juga jadi Alhamdulillah kedudukan cukup baik ya kan Kaila jadi dokter gitu Rafa tersambil sekolah tapi semuanya gak ada yang bisa pergi dan kehidupan mama sama papanya itu seniman kan ya kan dulu mereka banyak dari kecil lu kata mama ira ayo anaknya syuting ditanya semua ke manager saya halo thank you kak ajak Kalista Rafa kita jadi iklan apa main hmm gak ada semua part-partnya tugas kamu apa nak belajar dulu jadi semua konsisten obsesi jadi yang saya harapkan adalah selanjutnya dari kebahagia iya mau nanggapin juga ya jadi mama emang gak pernah sih ada obsesi itu empat anak-anaknya dan papa juga memang bilang juga gak ada yang tadi mama bilang mereka tuh selalu memberikan kami ruang gitu untuk memilih apa yang kita mau selama bisa dipertanggapkan fokus konsisten selama tau apa namanya anak-anak itu secure mama selalu kayak gitu sampai detiknya jadi anak-anak yang semakin dewasa itu udah punya kebiasalah dan makanya alhamdulillah kami bisa berusaha banget untuk memaksimalkan potensi yang yang lain pengacara bidangnya masing-masing beda gitu dan alhamdulillah semuanya bisa melengkapi satu sama lain semoga ini iya sekarang mamanya dilarang banyak bicara betul karena anak-anak sudah ngomong semuanya betul gitu nah kan mama pasti kan selama membesarkan anak-anak punya perjuangan yang apa ya kerja kerasnya banget lah ya gitu dan melihat anak-anak udah apapun jadi seperti ini udah mapan itu merasa udah terbayar belum bisa kerja keras gak pernah ada batas seperti cinta kasihnya mama buat mereka semua ya kan bagaimana saya menghormati papanya anak-anak istrinya sekarang lama sama mereka pun juga seperti itu jadi tidak ada saya anak saya sudah merasa cukup puas anak saya suksesnya yang akan menjalani hidup kita yang akan menjalani hidup kita adalah diri mereka sudah memilih mereka perlu tahu mereka perlu tahu risiko di depan jalan baik hidupnya mereka yang menentukan kami orang tua hanya mendukung saja mendukung support maksimal mungkin cari uang gimana ceritanya anak-anak bisa kuliah dan segala macam sampai mereka sukses kemanyakan di mereka untuk satu sisi yang paling mulia tapi ingat pesan mama jangan lupa masyarakat alhamdulillah mungkin mas mama sendiri tadi kan aku dengar mama bilang misya sekarang benar-benar kadang suka lupa lupa waktu karasinya jadi lebih posesif ya sekarang siapa ini? anak-anaknya iya sih kurang lebih gantian aja dulu kan namanya sekarang anak-anaknya kurang lebih sama tapi bukan cari kerja lebih rutin lagi bukan malah kita pengen banget buat mama senyaman mungkin tetap bisa dikreasi gak pandang usia mama mau 56 sampai nanti selamanya lebih ke arah yang penting mama sehat sekarang kan udah berhasil buat program dietnya dan itu kita selang banget bakpatnya selalu selamati mama dan itu selalu kita bawainya itu dalam arti ya yang penting harus sehat jangan sampai lembur ikutin semuanya prosedurnya ikutin kata dokter bener apalagi satu udah nyertuk dokter kan ya yang ayla itu jadi mama jangan ngomongin segala macam kakak halisma abang juga semuanya bang aku aja mati sekarang mau kurus bagaimana ceritanya mama ku bisa kita gak bisa kayak gitu kan tapi ini dari semuanya adalah ungkapan mereka untuk selalu menangkat saya bahwa usia itu semuanya sudah ada yang mengaturan hidup kita yang paling utama adalah kesehatan tidak ada mama harus dipaksa mama harus enggak ada enggak ada sama sekali begitu mereka tahu mama udah mulai capek segala macem oke mam tiba-tiba datang lah itu namanya apa bisa goreng langsung dimanjain langsung dimanjain dimanjain apa-apa eh seru deh yuk udahan yuk mama mau jalan mungkin terakhir mam kan udah lama sendiri ada rencana untuk punya pasangan lagi gak sih mam gimana nih anak-anak gimana nih dimuka untuk publik global berikutnya 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 anak-anaknya sekarang empat lepasnya berharap yang terbaik mama kalau dapat terjadi ini dapat pasangan lagi yang seiman yang bisa terima anak-anaknya sayang sama keluarga juga pasti kita dukungnya mungkin kalau dulu karena masih kecil jadi belum tahu ngerti ya kenapa panggil diundungin atau gak mau dititahin karena sepertinya gak selama daripada dewasa jadi berharap menerbaikannya karena ya kita makin dewasa rumahnya juga punya tempat tiga masing-masing ada yang di papa ada yang di mama ada yang di tinggal sendiri itu kan jadi tidak tidak mengetuk kemungkinan kalau kita tuh bakal kurang gitu quality tanya gitu cuma modal whatsapp dan peponan aja gitu jadi kita juga pengen mama ada yang namanya gitu jadi buat semuanya yang tertarik silahkan hubungin nomor kita tapi kalau dari mama sendiri gimana? baru saya mobil beli satu dapat 4 plus 5 anak bulu saya suka banget saya serahkan pada Allah saya selalu membuka hati untuk menerima sisa-sisa jodoh saya bila mana Allah menentukan anak-anak selalu mendukung saya mam setiap orang patut bahagia mama you deserve to be happy like everybody ya waktunya mama untuk hidup bersama anak-anak mama mau jalan-dalan mama mau ibrahim semua bisa terserah mama gitu ya cuma sekarang kembali lagi kita sudah ada harus di sana gitu tapi kalau ditanya bahasa sangat sederhana dan singkat beli satu dapat empat open belah ini mbak dapat open open pun depan doain aja lah ya mudah-mudahan tapi saya paling gak suka sebuah rumah rafa cuma satu hal setiap hari Jumat malam saya tidak suka sekali karena dia sudah pasti ngilang dengan gaya baik dan kembali lagi jump doain ya terima kasih terima kasih